Polka Polres Nundukan AKBP Riki Hadianto didamati oleh Ketua Bayangkari Jabang Nundukan, Nyonya Mayang Riki, mengecek kesiapan personil gabungan operasi Ketupat Kayan 2022 di 6 pos pengamanan dan pos pelayanan pada Sabtu 30 April sore. Peninjauan 6 pos yan dan pos pam dilakukan di beberapa titik, yakni di Jalan TVRI, Pelabuhan PLBL Lim Hijung, Pelabuhan Tradisional Seibolong, Pelabuhan Tununtaka, Benar Udara Nundukan, dan Pelabuhan Sejepona. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Kaltar, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Terima kasih. Dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa memang kemarin Kapolres Nundukan didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Nundukan, Nyonya Mayang Riki, mengecek kesiapan personil gabungan yang siaga pada pos-pos, pada 6 pos untuk Ketupat Kayan 2022. Dan peninjauan 6 pos yan atau pos pelayanan dan juga pos pengamanan dilakukan di sejumlah titik yang sudah disepakati, baik itu Jalan TVRI, Pelabuhan PLBL Lim Hijung, Pelabuhan Tradisional Seibolong, Pelabuhan Tununtaka, Bandar Udara Nundukan, dan Pelabuhan Sejepona. Ada juga satu pos pengamanan yang ditempatkan di sebatik timur. Riki menyebut bahwa personil yang siaga di pos pengamanan teri dari TNI Polri, sedangkan untuk di pos pelayanan sendiri tergabung dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Dia menginstrusikan kepada masing-masing personil di pos pengamanan maupun pos pelayanan agar melengkapi apa yang menjadi kekurangan sebelum hari hak lebaran, utamanya sarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain pengecekan pos, Ketua Bayangkari Cabang Nunukan, Nyonya Mayang Riki juga memberikan taliasi kepada personil gabungan di tiap-tiap pos. Dia berharap bahwa dengan adanya taliasi tersebut dapat memberikan semangat kepada personil yang terus berjaga meskipun di hari lebaran. Pelaksanaan operasi ketupat KAYAN 2022 ini berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak 28 April sampai 19 Mei 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!